Pemirsa Kementerian Kesehatan telah meningkatkan kewaspadaan dalam dua pekan terakhir setelah Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia dan belum diketahui penyebabnya sejak 15 April 2022. Kewaspadaan tersebut meningkat setelah tiga pasien anak yang dirawat di RS UPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya meninggal dunia dalam kurun waktu yang berbeda dengan rentang dua minggu terakhir hingga 30 April 2022. Ketiga pasien ini merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Tibur dan Jakarta Barat. Kejalanan ditemukan pada pasien-pasien ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang, dan penurunan kesadaran. Saat ini Kementerian Kesehatan RI sedang berupaya untuk melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Sementara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya tertanggal 27 April 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.